Halo para tetua pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktivitas, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan, tanpa banyak basa basi lagi, kuilah selamat beristri jahat dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dimana Xiaoyan pada saat ini berhadapan dengan yang mulia surga kelima yang bernama Wu Zhen. Keduanya pada saat ini telah bersiap dan Wu Zhen segera mengepalkan kedua tinjunya, sosoknya pada saat ini segera melesat menuju ke arah Xiaoyan dengan mengeluarkan tinju yang sangat istimewa. Kekuatan tinju dari Wu Zhen ini dapat beresonansi dengan ruang, hal itu akan memungkinkan Wu Zhen untuk menghancurkan musuh bahkan jika ia berada di udara. Namun di mata Xiaoyan, kekuatan Wu Zhen yang terlihat kuat ini sebenarnya jauh tertinggal daripada Yuan Bai. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, akan sangat mudah bagi Xiaoyan untuk mengalahkan Wu Zhen. Xiaoyan pun sedikit menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Wu Zhen yang bergegas melesat. Kelima jari Xiaoyan pada saat ini perlahan terkepal dan cahaya guntur segera melintas di lengan Xiaoyan. Origin yang kuat juga pada saat ini mengalir ke pukulan Xiaoyan dan Xiaoyan segera melesatkan tinjunya. Kedua belah pihak pada akhirnya berhantaman dan ledakan besar pada saat ini terjadi. Ada suara terdam yang terdengar dan kekuatan kedua tinju ini benar-benar saling berkaitan. Di tengah-tengah benturan ini, pada saat ini pukulan dari Wu Zhen benar-benar dikalahkan oleh tinju dari Xiaoyan. Wu Zhen pun seketika terlempar mundur dan sosoknya pada saat ini segera menstabilkan tubuhnya. Wu Zhen pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa sepertinya Xiaoyan memang memiliki beberapa metode. Meskipun ia tidak tahu bagaimana Xiaoyan membunuh Yuan Bai, tetapi jika Xiaoyan masih berfikir akan seberuntung sebelumnya, maka Xiaoyan benar-benar salah. Kali ini ia tidak akan gegabah seperti Yuan Bai dan ia benar-benar akan mengalahkan Xiaoyan. Segera setelah itu, tinju dari Wu Zhen kembali mengencang. Fluktuasi Origin Qi yang sangat dasyat juga pada saat ini seketika meletus dari tubuhnya. Lebih dari 2 juta fondasi Origin Qi milik Wu Zhen pada saat ini seketika menyebar. Kekuatan sebenarnya dari Wu Zhen pada saat ini telah benar-benar mencapai tahap akhir Dogat Bintang 5. Wajah Xiaoyan juga tampak muram ketika melihat Wu Zhen yang pada saat ini tampak serius. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini masih belum mengeluarkan semua kekuatannya untuk berhadapan dengan Wu Zhen. Xiaoyan sesungguhnya telah memperhatikan sekelilingnya pada saat sebelumnya. Xiaoyan ingin tahu apakah ada ancaman lain selain dari Wu Zhen. Pada akhirnya Xiaoyan telah menemukan keberadaan dari Jiansu yang membuat Xiaoyan mengerutkan kening. Wu Zhen bukanlah ancaman bagi Xiaoyan tetapi Jiansu ini benar-benar tampak lebih merepotkan. Namun pada saat ini Jiansu sepertinya tidak memiliki niat untuk mengambil tindakan. Ia masih terus berdiri dan menonton pertempuran di antara Xiaoyan dengan Wu Zhen. Sementara itu di sisi lain Wu Zhen pada saat ini kembali melesat dengan tinjunya ke arah Xiaoyan. Origin Ki yang kuat juga pada saat ini langsung menopang tinju dari Wu Zhen. Gerakan Wu Zhen ini beberapa kali lebih ganas daripada sebelumnya dan dengan momentum yang mencengangkan, Wu Zhen pada saat ini membentuk lima tinju besar yang langsung diarahkan ke arah Xiaoyan. Melihat serangan kuat dan mengejutkan ini Xiaoyan pada akhirnya mengepalkan tinjunya dan Xiaoyan mengeluarkan api dari lengannya. Tubuh Xiaoyan juga dalam sekejap dipenuhi dengan api dan lautan api seketika menyebar ke segala arah. Sosok Xiaoyan juga seketika melesat dan api di sekitar Xiaoyan berubah menjadi naga api setinggi 200 meter. Xiaoyan berputar dan pada saat yang sama lautan guntur seluas 2000 meter persegi juga meledak. Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan teknik tujuh tinjuk mengejutkan pembunuh dewa. Keuntungan dari teknik ini adalah Xiaoyan dapat memadukan semua kekuatan dan menyatukannya ke dalam tinjuk. Namun kali ini untuk berhadapan dengan Wu Zhen, Xiaoyan hanya memadukan dua jenis kekuatan dan hal tersebut sudah cukup. Gemuruh pada saat ini benar-benar segera terjadi dengan kekuatan ganas dari Xiaoyan yang seketika dilesatkan. Dalam sekejap mata, keduanya pada akhirnya kembali berbenturan dan lingkungan di sekitar segera terbungkus dalam api. Kedua sosok pada saat ini benar-benar tenggelam ke dalam api. Namun pada saat berikutnya, sesosok tubuh keluar langsung dari api dan seteguk besar darah keluar dari mulutnya. Sosok ini seketika menstabilkan tubuhnya dan sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Wu Zhen. Jika diperhatikan baik-baik perut dari Wu Zhen ini benar-benar terlihat adanya kulit hitam yang hangus. Darah juga pada saat ini melonjak dan mata dari Wu Zhen dipenuhi dengan amarah. Namun ia juga pada saat ini terkejut dan tidak menyangka bahwa tinjunya benar-benar tidak akan bisa menang berhadapan dengan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini berdiri tegak bersamaan dengan nyala api yang kembali masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan sama sekali tidak terluka oleh serangan dari Wu Zhen sebelumnya. Xiaoyan pun tersenyum tipis dan menatap ke arah Wu Zhen sebelum akhirnya Xiaoyan mulai meledek. Xiaoyan berkata kepada Wu Zhen apakah ini adalah kekuatan dari Yang Mulia Surga ke-9 Aliansi Doshan? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, mata dari Wu Zhen pada saat ini hanya bisa membeku. Barulah pada saat ini juga Wu Zhen tersadar sepertinya Xiaoyan mengenalinya. Namun meskipun begitu, Wu Zhen pada saat ini masih tetap tidak takut kepada Xiaoyan. Wu Zhen pada saat ini hanya sedikit bingung mengenai bagaimana Xiaoyan bisa mengenalinya. Terlebih lagi, ia juga bisa merasakan bahwa Xiaoyan berada di tahap awal dari Dogat Bintang 5. Jumlah Origin Qi yang dipancarkannya juga benar-benar hanya berjumlah 1,1 juta. Namun di benturan sebelumnya, ia bisa merasakan bahwa jumlah Origin Qi yang meledak di tubuh Xiaoyan jauh lebih besar daripada semestinya. Hal ini seketika benar-benar membuat Wu Zhen merasa takjub ketika memandang ke arah Xiaoyan. Wu Zhen pada akhirnya sedikit mengencangkan tinjunya dan bergumam bahwa latar belakangnya jelas tidak sebaik milik Wu Zhen. Namun mengapa sosok ini benar-benar bisa menghancurkan serangan dari Wu Zhen? Hal ini benar-benar tidak mungkin karena ia hanyalah seorang Dogat Bintang 5 tahap awal. Wu Zhen pun menggertakan giginya dan pada saat ini Wu Zhen benar-benar berniat untuk mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Mata Wu Zhen tiba-tiba menunjukkan ekspresi garang dan sosoknya pada saat ini kembali melangkah maju. Wu Zhen pada saat ini segera meraung ketika mengeluarkan teknik tinju terkuat miliknya. Baju besi di lengannya juga pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi berwarna emas gelap. Cahaya keemasan ini juga seketika menyebar dan membombardir ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menggoyangkan lengannya dan mata Xiaoyan berangsur-angsur menjadi serius. Xiaoyan tidak menggunakan kekuatan penuh dari tujuh tinju mengejutkan pembunuh dewa. Xiaoyan pada saat ini hanya menambahkan teknik dari lengan penghancur dewa sebagai tambahan. Pada akhirnya tujuh tinju mengejutkan pembunuh dewa ini menyebarkan kekuatan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Dua sosok pada akhirnya tiba-tiba berakselerasi dan saat mereka saling mendekat, kedua tinju saling berhadapan dengan keras. Guncangan energi yang kuat pada saat ini tiba-tiba mengguncang area di sekitar. Seratus ribu sosok yang berada di sekitar pada saat ini juga bisa merasakan sesak di dada masing-masing. Mau tidak mau mereka pada akhirnya mundur menjauh ratusan meter dari pusat benturan. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini tidak ada satupun di antara mereka yang berniat untuk mundur. Keduanya pada saat ini sepertinya sama-sama terjerat dalam kekuatan yang terlihat seimbang. Wu Zhen pada saat ini tampak terlihat ganas ketika menatap ke arah Xiaoyan sementara Xiaoyan masih memiliki wajah polos. Xiaoyan tampak seperti tidak menggunakan kekuatan sama sekali ketika berhadapan dengan kartu trup terkuat dari Wu Zhen. Xiaoyan pada akhirnya tersenyum datar dan berkata bahwa Yang Mulia Surga kelima terkenal dengan tinju gandanya. Tetapi menurut Xiaoyan tinju yang Mulia Surga kelima ini sepertinya tidak memiliki banyak kekuatan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini wajah Wu Zhen pun tiba-tiba menjadi pucat. Bersamaan dengan hal tersebut sosoknya bisa merasakan bahwa lengannya pada saat ini benar-benar hampir patah. Namun sesaat kemudian pada saat ini Wu Zhen kembali benar-benar dikejutkan karena lengannya benar-benar berakhir dengan patah. Ledakan juga pada saat ini seketika terjadi dengan tubuh Wu Zhen yang seketika terlempar mundur. Sosoknya pada saat ini memutuskan untuk melarikan diri tetapi bersamaan dengan hal tersebut. Xiaoyan mengikutinya dengan cepat dan Wu Zhen seketika menggertakan giginya. Ia menggertakan gigi dan dengan paksa menggunakan orijin giginya untuk memperbaiki lengannya yang patah. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini kembali melesatkan tinjunya ke arah Wu Zhen. Wu Zhen hanya bisa melambaikan tangannya yang sudah patah untuk menangkis serangan dari Xiaoyan. Meskipun ia pada saat ini menggunakan orijin gigi untuk pulih secara paksa. Bagaimana mungkin bisa ia pulih dalam waktu hanya sekejap mata? Pada akhirnya di bawah kepalan tangan Xiaoyan lengan dari Wu Zhen kembali dipatahkan oleh Xiaoyan. Beberapa jarinya juga pada saat ini ikut patah dan Wu Zhen kembali dipenuhi dengan keterkejutan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak menunjukkan belas kasih sama sekali dan terus meninju ke arah Wu Zhen. Pada akhirnya tinju dari Xiaoyan mendarat di dadak dan kelapa Wu Zhen hingga seteguk besar darah terciprat. Wu Zhen masih terus-menerus mengerahkan seluruh orijin giginya dan ingin melakukan perlawanan terakhir kepada Xiaoyan. Namun Xiaoyan benar-benar tidak memberinya kesempatan sama sekali. Xiaoyan mengangkat kaki kirinya dan menginjak ke arah Wu Zhen hingga benturan kembali terjadi. Sosok Xiaoyan dan Wu Zhen pada saat ini menghantam tanah dan menciptakan debu yang berterbangan ke segala arah. Wu Zhen yang pada saat sebelumnya sangat mendominasi pada saat ini benar-benar dipukuli oleh Xiaoyan. Semua orang juga pada saat ini menatap ke arah pertempuran dengan terengangat. Mereka juga bisa merasakan bahwa di tengah-tengah benturan ini vitalitas Wu Zhen dengan cepat menghilang. Bersamaan dengan asap dan debu yang perlahan menghilang pada saat ini semua orang melihat Xiaoyan yang menginjak kelapa dari Wu Zhen. Telapak tangan Xiaoyan perlahan meraih belakang punggungnya memegang pedang berat misterius. Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan bersamaan dengan hal tersebut api yang bercampur guntur mengalir menuju ke pedang. Xiaoyan pada saat ini berniat untuk melesatkan serangan terakhir agar bisa menghabisi Wu Zhen. Wu Zhen yang merasakan krisis hidup dan mati pada saat ini hanya bisa mengeluarkan raungan terakhir ketika meminta bantuan. Wu Zhen berteriak apakah Jiansu pada saat ini tidak akan mengambil tindakan. Jiansu yang berada di kejauhan pada akhirnya segera meletakkan telapak tangannya di pedang panjang yang berada di pinggangnya. Pedang pertama miliknya pada saat ini dicabut dan sosoknya seketika melesat menuju ke arah Xiaoyan. Dikatakan bahwa Jiansu sangat mahir menggunakan pedang dan sosoknya memiliki tiga buah pedang. Jiansu pada saat ini segera melesatkan satu pedangnya dan cahaya biru segera melesat menuju ke arah Xiaoyan. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun menoleh dan Xiaoyan seketika melambaikan pedang berat misteriusnya untuk berhadapan dengan cahaya pedang Jiansu. Xiaoyan mengeluarkan teknik pedang berat pelahap guntur dan api. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan dua serangan yang pada saat ini saling menghancurkan. Meskipun Xiaoyan pada saat ini bisa menahan serangan dari Jiansu tetapi gempa susulan dari serangan pada saat ini menyebar ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun sedikit terlempar mundur dan Wu Zhen seketika memanfaatkan kesempatan ini. Wu Zhen segera terlepas dari Xiaoyan dan pergi ke belakang untuk memulihkan luka-lukanya. Sementara itu di sisi lain Jiansu pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang telah menstabilkan tubuhnya. Mata indahnya pada saat ini sedikit mengembun sebelum akhirnya ia bergumam dengan lembut bahwa ini benar-benar sangat menarik. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa reinkarnasi dari Yang Mulia masih hidup. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum ketika menatap ke arah Jiansu. Xiaoyan lanjut berkata bukankah ini adalah Yang Mulia Jiansu dari Aliansi Doshan. Kebetulan sekali Xiaoyan mengenalinya dan Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa Yang Mulia Jiansu mengenali Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya menatap ke arah Jiansu yang memegang pedang di tangannya. Pedang yang digenggam di tangan kanannya memiliki warna berwarna biru es. Sementara itu lengan kirinya pada saat ini masih memegang gagang pedang kedua di pinggangnya. Mata dari Jiansu pada saat ini terlihat sangat dingin dan tegas dan jelas ia merupakan karakter yang cukup kejam. Jiansu pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah ia berada di sini untuk membalas dendam. Jiansu pada saat ini menyadari dengan Xiaoyan yang langsung menyebutkan namanya. Hal ini membuktikan bahwa Xiaoyan telah mengetahui identitas mereka. Hal ini benar-benar mengejutkan Jiansu dan ia pada saat ini menjadi semakin waspada. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan tekad ketika berhadapan dengan Jiansu. Meskipun Yang Mulia ini tidak benar-benar mengambil tindakan selama di bintang Hong Meng. Mereka juga masih merupakan kaki tangan yang diperintahkan oleh Jin Wu Ye. Xiaoyan tentu saja tidak akan memaafkan siapapun yang terlibat dalam pertempuran pada saat itu dan menghancurkan semua anggota tim Fearless. Namun meskipun begitu Xiaoyan menyadari bahwa akan sangat merepotkan jika Xiaoyan harus berhadapan dengan sosok dari Jiansu. Sosok Jiansu ini juga terkenal di antara sembilan Yang Mulia yang berada di aliansi Doshan. Konon katanya ia memilih tiga pedang dan benar-benar mahir dalam penguasaan ilmu pedang. Setiap pedang ini memiliki tingkatan berdasarkan target yang akan dihabisi oleh Jiansu. Sangat sedikit orang yang bisa memaksa Jiansu untuk mencabut pedang kedua miliknya. Sedangkan untuk pedang ketiga sejauh ini hampir tidak ada orang yang melihat Jiansu mencabutnya. Pada saat ini ketika berhadapan dengan Xiaoyan, Xiaoyan bisa melihat tangannya yang lain sudah berada di gagang pedang kedua. Perlahan-lahan sosoknya mengencangkan jari-jarinya dan segera mengeluarkan pedang panjang kedua dari sarungnya. Melihat hal ini Xiaoyan pun segera bercanda dan meledek ke arah Jiansu. Xiaoyan berkata bahwa ia pernah mendengar bahwa Yang Mulia Surga ketiga dapat membunuh orang dan membunuh dewa. Dikatakan setiap musuh yang telah melihat pedang kedua ini benar-benar akan kehilangan kelapanya. Tampaknya Yang Mulia Jiansu benar-benar terlalu berlebihan ketika berhadapan dengan Xiaoyan. Pedang kedua ini benar-benar membuat Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit gugup. Mendengar ledekan Xiaoyan ini, Jiansu pun segera berkata dengan nada dingin. Sosoknya berkata bahwa dari auranya Xiaoyan sama sekali tidak takut kepada Jiansu. Xiaoyan pun menggaruk kelapanya dan berkata sepertinya perasaan Xiaoyan pada saat ini masih dapat terlihat dengan jelas. Sesaat kemudian Xiaoyan segera meletakkan pedang berat misterius di punggungnya. Aura di tubuh Xiaoyan juga mulai meningkat dengan cepat dan kemampuan dari api iblis mulai kembali terlihat. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, kekuatan Xiaoyan pada saat ini telah meroket dari tahap awal dogat bintang 5 ke tahap menengah dogat bintang 6. Sesungguhnya fondasi yang terkandung dalam ledakan lengkap api iblis tertinggi bisa mencapai hingga kekuatan dogat bintang 7. Semua ini dapat sepenuhnya dikendalikan oleh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini hanya membutuhkan kekuatan di tahap dogat bintang 6. Selain itu hanya Xiaoyan lah yang memiliki api iblis yang bisa melakukan hal tersebut dan meningkatkan kekuatannya. Sementara itu Chang Sui dan yang lainnya tidak akan dapat melakukan hal tersebut karena mereka hanya memiliki serpihan api. Oleh karena itu hanya Xiaoyan lah yang benar-benar dapat mengendalikan peningkatan kekuatan api ini dengan bebas. Sementara itu di sisi lain, Jian Su yang berada di ujung pada saat ini secara alami bisa merasakan kekuatan Xiaoyan yang meningkat. Alisnya pada saat ini tiba-tiba bergerut dan sosoknya tanpa sadar seketika bergumam. Ia berkata bahwa kekuatan dari Xiaoyan ini telah berada di tahap menengah dogat bintang 6. Sebenarnya ia telah menyembunyikan kekuatannya dan pantas saja Wu Zhen bukanlah tandingannya. Bersamaan dengan Jian Su yang pada saat ini bergumam, sosok Xiaoyan masih kembali meningkatkan auranya. Origin ki di belakang Xiaoyan pada saat ini telah melebihi angka 10 juta. Kekuatan Xiaoyan juga pada saat ini telah berhenti di puncak dari dogat bintang 6. Kekuatan seperti ini dapat dianggap merupakan salah satu kekuatan tempur teratas di aliansi Doshan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas setelah merasakan peningkatan kekuatan ini. Meskipun Xiaoyan telah meningkatkan kekuatannya dan memiliki sekitar 10 juta lautan bintang, pada saat ini fondasi origin ki Xiaoyan hanya berada di sekitaran angka 7,5 juta. Masih ada jarak di antara kekuatan ini dan sepertinya Xiaoyan harus segera meningkatkan fondasinya. Sementara itu di kejauhan, Jian Su pada saat ini kembali dikejutkan dengan peningkatan kekuatan dari Xiaoyan. Sosoknya sedikit gemeter dan jari-jarinya yang memegang kedua pedang pada saat ini benar-benar tidak bisa relax. Wu Zhen yang sedang memulihkan diri juga pada saat ini hanya bisa membuka mulutnya lebar-lebar karena terjekut. Melihat lautan bintang yang sangat kaya di belakang Xiaoyan yang bahkan lebih banyak daripada Jian Su, Wu Zhen pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa ia harus mundur dari pertempuran. Ia tidak lagi bisa terlibat dalam pertempuran tingkat ini dan ia pada saat ini hanya bisa berdoa. Wu Zhen pada akhirnya mengeluarkan keringat dingin di dahinya dan pada saat ini bergegas mundur menjauh. Sementara itu Jian Su pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia ingin melihat apakah Xiaoyan menyembunyikan kekuatannya atau menggunakan metode rahasia untuk menggertak orang. Setelah selesai berbicara sosoknya pada akhirnya benar-benar bersiap untuk menyerang ke arah Xiaoyan. Tubuhnya pada saat ini perlahan turun dan menyentuh tanah. Pusat gravitasinya juga terus menurun dan pedang panjang di tangan kirinya pada saat ini diletakkan di depan. Sementara itu pedang panjang di tangan kanannya diletakkan di belakang tubuhnya. Sesaat berikutnya pedang panjang bersinar dengan cahaya tajam berwarna biru es setelah sumber Origin Ki dituangkan. Pedang panjang lainnya pada saat ini berwarna ungu kehitaman dengan energi hitam yang meluap dari bilahnya. Melihat hal ini Xiaoyan juga bisa merasakan adanya krisis yang kuat dan mata Xiaoyan menjadi gelap. Pedang berat Xiaoyan pada akhirnya kembali digenggam dan api serta guntur kembali mengalir. Sementara itu kembali ke Jiansu yang membuka mulutnya sedikit ketika mengeluarkan teknik tebasan bayangan dua naga jahat. Sesaat kemudian sosoknya menghilang dan bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Kecepatan yang ditampilkan oleh Jiansu pada saat ini benar-benar sangat cepat. Xiaoyan juga pada saat ini tidak ragu-ragu dan Xiaoyan segera mengeluarkan kecepatan yang juga sangat cepat. Xiaoyan mengangkat tangannya dan melambaikan pedang berat misterius. Api dan guntur pada saat ini menyatu dan Xiaoyan segera melesatkan serangannya ke arah Jiansu. Sementara itu di sisi lain serangan Jiansu pada saat ini terlihat seperti dua kilatan cahaya yang bergabung. Semakin lama serangan Jiansu pada saat ini semakin membesar dan Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. Pada akhirnya tanpa banyak penundaan kedua lesatan pedang ini saling bertemu. Xiaoyan pada saat ini terkejut melihat bahwa serangan beserta dengan lautan api Xiaoyan terbelah manja di dua. Namun meskipun begitu serangan dari Jiansu juga menghilang setelah berhasil menghancurkan serangan dari Xiaoyan. Pada saat yang sama pada saat ini sosok Jiansu segera melesat ke arah Xiaoyan dan benar-benar mengejutkan Xiaoyan. Xiaoyan pun mundur dengan cepat dan pada saat yang sama tinjuk Xiaoyan dipenuhi dengan sumber orijin ki. Api dan guntur pada saat ini bercampur dan Xiaoyan sesungguhnya berniat untuk mengeluarkan teknik lengan pembunuh dewa. Namun Xiaoyan tahu bahwa lengan penghancur dewa ini masih belum mencapai muatan penuhnya. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini juga harus menggunakan kekuatan enam keinginan. Pada akhirnya teknik dari tujuh tinjuk mengejutkan pembunuh dewa diintegrasikan dengan empat jenis kekuatan. Kekuatan spiritual Xiaoyan juga pada saat ini melonjak dan secara tak terduga menyatu ke dalam tinjuk. Kekuatan dengan gelombang yang sangat kuat pada akhirnya segera meletus dari tinjuk yang dipersiapkan oleh Xiaoyan. Sosok Xiaoyan yang mundur juga pada saat ini tiba-tiba berhenti dan segera melangkah maju. Tinjuk Xiaoyan ini tanpa penundaan segera diayunkan dengan kekuatan yang ganas menuju ke arah Jiansu. Melihat hal ini Jiansu juga seketika berputar dan sosoknya segera melesatkan kedua pedang yang berada di tangannya. Jiansu berteriak dengan keras ketika mengeluarkan teknik tebasan badai bayangan jahat. Bersamaan dengan hal tersebut, badai besar seketika terbentuk dan dilesatkan ke arah Xiaoyan. Efek dari kedua serangan yang dilesatkan pada saat ini benar-benar menghancurkan ruang di sekitar mereka. Tinjuk Xiaoyan yang merupakan perpaduan empat kekuatan pada saat ini benar-benar lebih kuat daripada sebelumnya. Dengan suara keras pada akhirnya kekuatan tinjuk ini seketika meledak berhantaman dengan badai. Gelombang kejut yang sangat besar pada saat ini benar-benar menghancurkan badai dari Jiansu. Melihat serangannya yang dihancurkan dalam sekejap, Jiansu pun seketika dipenuhi dengan keterkejutan. Sosoknya tiba-tiba benar-benar terguncang karena pada saat ini serangan Xiaoyan masih terus melesat menuju ke arahnya. Kekuatan dari tinjuk Xiaoyan ini juga tidak berkurang banyak setelah berhadapan dengan badai yang dilesatkan oleh Jiansu. Mata Jiansu pun tiba-tiba menyusut dan ia dengan sangat jelas menyadari bahwa sudah terlambat baginya untuk bisa mengelak. Jiansu pada akhirnya hanya bisa mengangkat kedua pedangnya dengan paksa untuk menahan serangan tinjuk dari Xiaoyan. Ori Jin Ki juga dengan cepat mengembun dan Jiansu hanya bisa berharap mampu melawan serangan Xiaoyan. Pada akhirnya kekuatan tinjuk Xiaoyan yang sangat dahsyat ini dengan keras menghantam sumber energi yang berada di depan Jiansu. Sumber energi ini pun dalam sekejap diruntuhkan oleh tinjuk Xiaoyan. Dua pedang yang disilangkan di hadapannya pada saat ini sekitika terguncang dan sisa energi dari serangan Xiaoyan dituangkan ke dalam tubuh Jiansu. Tubuh Jiansu pada akhirnya terpental berlasan langkah dan terhuyung mundur. Ia pada akhirnya segera menstabilkan sosoknya dan gumpalan darah pada saat ini mengalir di sudut mulutnya. Di dalam pertempuran ini Xiaoyan tampak lebih unggul tetapi masih sangat jauh bagi Xiaoyan untuk bisa mengalahkan Jiansu. Xiaoyan juga menyadari sepertinya pertarungan di antara mereka pada saat ini baru akan dimulai. Sementara itu di sisi lain Jiansu pada saat ini segera menggerakkan tubuhnya setelah berhasil menstabilkan sosoknya. Dengan masih memegang kedua pedangnya pada saat ini ia segera melesat menuju ke arah Xiaoyan. Tubuhnya juga berubah menjadi beberapa bayangan ketika menyapu ke arah Xiaoyan. Gerakannya pada saat ini benar-benar secepat Valentino Rossi dan hanya terlihat cahaya pedang di atas langit. Sosoknya juga pada saat ini segera berteriak ketika mengeluarkan teknik 72 tebasan pembunuh dewa. Bersama dengan hal tersebut pada saat ini hanya terdengar suara hembusan angin yang terdengar di telinga Xiaoyan. Ruang di sekitar Xiaoyan juga pada saat ini tampak benar-benar dengan mudah dapat dipotong oleh pedang tersebut. Xiaoyan pada akhirnya mengangkat pedang berat misteriusnya untuk berhadapan dengan serangan dari Jiansu. Xiaoyan terus menerus menuangkan Origin Qi dalam jumlah besar dalam pedang berat misterius. Jiansu pada saat ini mengayunkan pedangnya dengan sangat cepat dan cahaya dari pedang tersebut benar-benar terlihat seperti hantu. Xiaoyan pada saat ini masih terus melampaikan pedang berat misterius di tangannya dan kecepatan Xiaoyan tidak mungkin bisa secepat Jiansu. Bagaimanapun pedang Xiaoyan ini adalah pedang yang cukup berat dan akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk meningkatkan kecepatan lesatan serangan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini serangan dari Jiansu benar-benar menjadi semakin cepat daripada sebelumnya. Seiring berjalannya waktu Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar kewalahan. Xiaoyan juga pada saat ini kesulitan untuk melihat sosok dari Jiansu. Pada saat ini satu-satunya cara adalah menekan sosok Jiansu secara paksa. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan teknik tujuh langkah pengguncang dewa. Xiaoyan pun segera mengambil satu langkah maju dan telapak kaki besar segera muncul di udara. Telapak kaki ini menyelimuti Xiaoyan dan tekanan yang kuat seketika menekan sosok dari Jiansu. Mata Jiansu pun seketika memadat menghadapi tekanan kuat dari serangan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali melangkah dan Xiaoyan mengeluarkan langkah hingga ke langkah keempat. Tekanan juga pada saat ini menjadi semakin kuat dan udara di sekitar tampak menjadi lebih padat. Kecepatan Jiansu pada akhirnya melambat dan Jiansu pada saat ini mengerutkan keningnya. Menghadapi serangan sengit Xiaoyan ini, Jiansu pada saat ini benar-benar tidak berdaya. Ia pada akhirnya menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan teknik yang pada saat ini dilesatkan oleh Xiaoyan. Namun dengan seiring berjalannya waktu pada saat ini, sosok dari Jiansu benar-benar tidak sanggup lagi. Jiansu pada akhirnya memutuskan untuk mundur dan pada saat ini ia segera melambaikan tangannya. Lebih dari 3.000 orang yang berada dari aliansi dosian pada saat ini benar-benar bersiap. Mata Jiansu juga pada saat ini memadat ketika sosoknya menatap ke arah Xiaoyan. Jiansu sadar bahwa Xiaoyan ini benar-benar sangat sulit untuk dihadapi. Tidak mungkin baginya untuk bisa membunuh Xiaoyan sendirian. Oleh karena itu ia pada saat ini harus mengelesatkan pasukan miliknya. Meskipun mereka tidak kuat, tetapi setidaknya mereka akan bisa menekan dan menyibukkan Xiaoyan. Dengan begitu maka Jiansu hanya perlu mencari kesempatan untuk bisa menghabisi Xiaoyan. Tampaknya hanya dengan cara ini ia akan bisa benar-benar menghabisi Xiaoyan. Terima kasih telah menonton!